Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto menanggapi masuknya putra bungsu Presiden Jokowi. Kaisang pengarap ke PSI sebagai sebuah kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Hasto pun membantah kabar bahwa masuknya Kaisang bukti keretakan hubungan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi. Ia menyebut bahwa hubungan Megawati dan Jokowi memiliki ikatan perasaan yang sama tentang desain masa depan Indonesia. AISK pun menegaskan untuk tidak melihat politik dari apa yang tampak di permukaan saja, namun juga melihat hubungan kebatinan. Menurut dia, spekulasi arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres sudah jelas ke bakal talon Presiden Capres Ganjar Prenowo, bukan ke sosok lain. Pernyataan Hasto itu untuk menjawab isu masuknya Kaisang sebagai sinyal keluarga Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Fokus bergerak yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusi untuk berserikat dan berkumpul. Jadi seperti itu, fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus BDI Perjuangan. Hubungannya krek, krek. Krek. Jadi aturan ADRT itu... Nanti Pak Munan tolong dikasih ADRT. Biar wartawan memahami ADRT dan peraturan parti. Sampai ingin bisa menjelaskan antara Jokowi dengan PDIPK, Pak. Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerengangan Jokowi juga. Bumega, Pak Jokowi itu krek. Punya emotional bonding, punya desain masa depan. BIN itu kan desain bersama-sama. Badan riset, inovasi nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan. Lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap mayat. Masa aslinis. Masa aslinis. Masa aslinis. Ini Jumlah 14 ada kompet. Penasih. Perspektasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Ya, suatu yang tak tahu masih ada yang penandakan. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan. Itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan. Tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana. Bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024.